Hai teman-teman, selamat datang di channel Kampung Pelajar, channel edukasi belajar jadi asik. Pada saat ini, kita akan belajar mengenai materi penyebab kegagalan Liga Bangsa-bangsa. Bagi sobat yang ingin membaca lebih lanjut dan lengkap, dapat membaca lewat via website pelajaran sekolah di blogspot.com atau mengklik linknya di bagian deskripsi pada video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video pelajaran terbaru. Serta like dan komen juga pada video ini agar channel ini terus berkembang dan update video pelajaran lainnya. Mari kita bahas mengenai materi penyebab kegagalan Liga Bangsa-bangsa, sehingga digantikan oleh persyukatan bangsa-bangsa. Sebelumnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu Liga Bangsa-bangsa? Sejarah berdirinya Liga Bangsa-bangsa diakibatkan oleh Perang Dunia Pertama. Setelah selesai Perang Dunia Pertama, itulah sejarah lahirnya Liga Bangsa-bangsa dalam menjaga perdamaian dunia. Liga Bangsa-bangsa adalah suatu lembaga internasional yang didirikan setelah Perang Dunia I yang berisikan negara-negara di dunia, terutama Eropa dan negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Liga Bangsa-bangsa didirikan pada tanggal 10 Januari 1920 yang didirikan oleh Presiden Amerika Serikat ke-28, yaitu Woodron Wilson. Memor resmi dari Liga Bangsa-bangsa adalah Language of Nations. Liga Bangsa-bangsa biasa disingkat dengan LBB. Di samping adalah gambar dari lambang Liga Bangsa-bangsa. Adapun penyebab kegagalan LBB dalam menjaga perdamaian dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama, LBB tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada negara anggota LBB yang melanggar keputusannya. Tidak ada peraturan yang mengikat dan keanggotaan LBB bersifat suka rela. Yang ketiga, LBB tidak memiliki wibawa dan wawanan penuh dalam menyesalikan berbagai konflik internasional. Yang keempat, LBB tidak memiliki kemampuan dalam merangkul negara besar untuk menjadi anggotanya. Dan yang terakhir dan yang paling utama adalah terjadinya Perang Dunia Kedua. Mari kita bahas satu persatu mengenai penyebab kegagalan Liga Bangsa-bangsa dalam menjaga perdamaian dunia sehingga digantikan oleh persekiratan bangsa-bangsa. Yang pertama, tidak ada peraturan yang mengikat dan keanggotaan bersifat suka rela. Dengan tidak adanya peraturan yang mengikat pada organisasi Liga Bangsa-bangsa membuat negara-negara merasa bebas dan semaunya. Ditambah dengan keanggotaan yang bersifat suka rela, alhasil negara-negara banyak yang keluar masuk dengan mudahnya. Apalagi tidak ada sanksi yang berlaku seperti negara yang seperti itu. Keluar masuk seenaknya tanpa ada sanksi yang diberikan. Yang kedua, tidak diberikan sanksi bagi negara yang melanggar keputusan Liga Bangsa-bangsa. Tidak diberikan sanksi bagi negara yang tidak memberikan Liga Bangsa-bangsa yang telah disetujui secara bersama dan dirapatkan bersama. Hal ini juga sangat berpengaruh bagi Liga Bangsa-bangsa karena terlihat sangat diremehkan oleh negara-negara yang tergebung maupun berkonflik. Selanjutnya, Liga Bangsa-bangsa tidak memiliki wibawa dan wawonang dalam menyelesaikan konflik internasional yang terjadi. Liga Bangsa-bangsa tidak memiliki wibawa dan wawonang dalam menyelesaikan konflik internasional yang terjadi antar-negara. Hal inilah yang membuat organisasi ini pada akhirnya dibubarkan. Selanjutnya, Liga Bangsa-bangsa tidak memiliki kemampuan dalam merangkul negara besar untuk bergabung. Liga Bangsa-bangsa tidak memiliki kemampuan dalam merangkul negara besar. Bahkan, Amerika Serikat saja yang menjadi pendiri Liga Bangsa-bangsa tidak bergabung karena suatu alasan dan Liga Bangsa-bangsa tidak dapat merangkulnya untuk menjadi anggotanya. Selain itu, Rusia yang tergabung dalam Liga Bangsa-bangsa terpaksa harus dikeluarkan karena telah melanggar perjanjiannya itu dengan menyerang Finlandia. Dan yang terakhir adalah terjadinya Perang Dunia Kedua. Salah satu faktor utama penyebab kegagalan Liga Bangsa-bangsa dan pada akhirnya dibubarkan. Liga Bangsa-bangsa seharusnya tetap menjaga perdamaian dan menghindari perang. Justru tidak sanggup dalam menanganinya sehingga terjadi Perang Dunia Kedua. Apalagi Perang Dunia Kedua lebih luas dan besar dibandingkan Perang Dunia Kedua. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab kegagalan Liga Bangsa-bangsa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga. Sampai jumpa pada video selanjutnya.